La ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba La ilaha illallah muhammadun rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Dia Allah tidak membinasakan Di depan li itu aslinya ada an Makanya akhirnya di fathah Karena ada an Yang membuat fiil munduri jadi fathah Asli an yag to'ah Subyeknya adalah huwa Dia Allah Koto'ah yag to'u Koto'an atau kita'an Artinya potongan-potongan Koto'ah yag to'um artinya memotong Disini maksud bukan memotong Tapi apa? Membinasakan Memangkas Torofan Sekelompok kecil Asal kata Asli arti Torofan itu adalah ujung 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 itu Torof Ujung Nah ini memang dimaksud adalah Ujung daripada kelompok Atau bisa juga ujung itu biasanya sesuatu yang Ujung kelompok Ujung gunung itu adalah puncak Hal ini topnya Jadi yang dipotong ini adalah Satu kelompok Kecil Tapi gembong-gembongnya Gitu ya Ini kan bicara Tentang Perang mbak Perang badar Makanya yang terbunuh waktu itu Abu Jahal Ya kan Tanggung-tanggung kan Jadi memang Apa namanya Gembongnya Pentolannya Gitu ya Pentolannya Karena memang tidak semua Mati Yang mati hanya tujuh puluhan Gitu kan Dan tujuh puluh lagi ditawan Nah yang ditawan juga pentolannya Abas Aman Habi Ya kan Pentolannya juga Gitu ya Gitu ya Nah ini Kenapa Kenapa Allah Allah Membantu Berapa ribu malaikat pak kemarin 5 ribu Ya Ayat 1, 2, 5 PNW Ditawarin 3 ribu Udah mau Eh Allah ngasih 5 ribu malaikat Turun Ya Untuk Tadi Liyak Toa Untuk Membinasakan Torofan Kelompok Atau ujung kelompok Ya Atau pentolan daripada Kelompok orang-orang kafir kures itu Di medan badar Minalladina Dari orang-orang yang kafaru Orang-orang kafir Ini melulu orang-orang dari Mekah Ya Mekah Walaupun sudah ada bantuan-bantuan juga Dari intern orang-orang Yahudi yang ada di Madinah Walaupun bentuknya bukan fisik ya Tenaga Informasi ya Di antaranya Aoyakbitahum Atau dia Allah hendak apa Menghinakan mereka Kalaupun nggak diketok Tadi pak Nggak dipotong Nah Jadi udah bahasa Jawa itu ya Ketok itu Memotong Itu juga Yang ditawan Mereka Menghinakan mereka Yang ditawan Mereka terhina Ya gitu ya Yang ditawan terhina Ini Dampak daripada perang badar ya Karena pertolongan Allah Itu Ada yang Terbunuh Bantuan itu Seperti Abu Jahal Ada yang tertawan Seperti Abas Nah itu semua adalah Pentolan orang-orang kafir Minalladina kafaru Sebagian Ya Jadi mainnya Mananya ditab Idiyah Sebagian Nggak semua Jadi nggak di Nggak di bumi hanguskan Nggak dirudesin Walaupun itu Malaikatnya pak Banyak Kalau kita pikir Itu Malaikat kan 5 ribu Kenapa bunuh Cuman 70 ya pak Kalau mau di Bunuh semua kan Bisa itu Cuman seribu kan Itu Tapi memang tadi Allah Membinasakan Torofan aja Ya Sekelompok kecil aja Gitu ya Kalau dibunuh semua Ya bisa lah Malaikatnya 5 ribu Musuh cuma seribu Gitu Ini Maksudnya itu ya Jadi untuk Membinasakan Sebagian kecil Dan untuk Menghinaskan mereka Kalaupun nggak terbunuh Mereka terhina Wayang Kolibu Dan mereka Kembali Kembali ke Mekah Ya Yang tadinya mereka Dari Syam Ini kan kabilahnya juga Sedang bawa harta benda Ya Bawa dagangan ya Ya Itu yang pimpinan siapa Abu Sofyan kan Khawibin Ya Bapak Khawibin Sebagai orang-orang yang Sia-sia Nggak dapet Nggak dapet apa-apa Ya Artinya Harta benda Yang mereka bawa Hasil jual belinya Berniaganya ke Syam Itu juga Ludes Karena mereka lari tunggang-langgang Ya kan Jadi bahan Jarahan kaum muslimin Jarah Dan ini juga besar Jarahannya Karena mereka habis dah Dagang Habis untung banyak Untung banyak Bawa dagangan Mereka seperti itu kan Pak Jadi jual dagang ke Syam Sambil belanja Nanti dijual ke Yaman Itu kan Itu kebiasaan orang Orang Quresh Li-i-i-la-fi-qureshin I-i-i-la-fi-him Ri-i-i-la-fi-him Ri-i-la-ta-sita-i-was-so-if Ya Kebiasaan orang Quresh Itu seperti itu Ri-i-i-la-fi-kureshin Ri-i-la-fi-kureshin Ri-i-i-la-fi-kureshin Ri-i-la-fi-him Ri-i-la-ta-sita-i-was-so-if Jadi dia Dagang Sambil belanja Bawa ke tempat lain Di dagang Dibelanja lagi Itu